Bagaimana cara membuat teks berjalan? Apakah jalannya horizontal, vertikal, atau diagonal? Oke, saya Erianto Anas. Kali ini akan membagikan tipsnya pada Anda tanpa pakai repeat. Oke, tutorial. Oke, pada contoh ini saya anggap Anda sudah membuka Gantasia Studio versi 8 pada komputer atau laptop Anda. Nah, sekarang saya akan mencontohkan Bagaimana cara membuat sebuah teks atau tulisan menjadi berjalan? Pertama, tentu saya buat dulu sebuah teks. Klik pada menu call out. Kemudian cari icon teksnya. Andai kata tidak muncul bagi Anda di sini, Anda tinggal telusuri ke jendelanya lebih luas. Klik pada segitiga kecil ini. Oke, saya klik. Kemudian klik dua kali pada file-nya. Atau di sini langsung juga bisa. Sehingga muncul kursornya untuk mengetik. Oke. Teks berjalan. Saya beli warna putih. Kemudian saya perbesar hurufnya menjadi 72. Lihat di previewnya. Agar tidak ada teks yang tersembunyi, kita tarik handle area-nya. Kita geser ke tengah. Oke. Itu sebagai contoh. Sekarang bagaimana cara membuat agar teks ini berjalan? Kita akan bekerja di timeline. Lihat pada file-nya ini. Sekarang kita tarik durasinya menjadi lebih panjang. Nah, misalnya segini. Oke. Untuk bisa membuat teks ini berjalan, kita harus menggunakan sebuah menu yang bernama visual properties. Lihat pada icon bar-nya. Kebetulan di sini sudah muncul visual properties-nya. Andai kata bagi Anda tidak muncul, maka Anda tinggal klik pada menu more. Biasanya akan muncul di sini. Tapi karena pada contoh ini sudah muncul pada bar-nya, maka di sini menjadi hilang. Oke. Saya klik visual properties. Kemudian, lihat pada bagian atas dari jendela visual properties ini. Lalu klik pada tombol add animation. Lihat di bawah. Ini sudah muncul icon animasinya. Sekarang klik tarik pada icon animasi ini ke kanan. Sehingga ekornya menjadi memanjang. Nah, perlu dipahami, panjang pendek dari ekor animasi ini sangat menentukan kecepatan dari pergerakan teksnya. Semakin panjang berarti semakin lama. Dan sebaliknya, semakin pendek berarti semakin cepat. Karena itu, Anda bisa sesuaikan sendiri berapa kecepatan yang Anda inginkan. Oke, saya kira ini cukup sebagai contoh. cara kerja dari fitur animasi ini adalah ini adalah posisi awal dari teks. Dan ini adalah posisi yang dituju. Meskipun saya sudah memunculkan icon animasi ini, tapi saya tidak mengatur posisinya, maka teks ini tetap tidak akan berjalan. akan diam di posisinya. Karena itu, pada bagian akhir ini, mesti kita atur posisinya di mana. Sebagai tujuan dari pergerakan teks. Caranya, klik dua kali pada lingkaran kecil ini. Kemudian, geser posisi teksnya. Misalnya, saya ingin teks ini berjalan ke bawah. Sekarang kita uji dengan mengklik tombol play. Ops, maaf. Kita kembalikan dulu posisi handle play-nya ke awal durasi. Ke titik 0. Nah, sekarang baru kita klik tombol play. Sudah berjalan bukan? Oke, untuk melengkapi, saya coba dengan arah yang berbeda dan juga dengan kecepatan yang berbeda. Caranya, klik tarik ke arah dalam, ke arah kiri. Kemudian, posisi awalnya juga saya ganti. Klik dua kali pada file ini, sehingga handle play-nya kembali ke posisi awal. Nah, sekarang posisinya di sini. Saya geser tidak kelihatan. Nah, misalnya di sini. Kemudian, posisi akhirnya. Klik dua kali pada lingkarannya. Saya geser ke sebelah kanan dengan posisi secacar secara horizontal. Oke. Sekarang kembalikan posisi handle-nya ke titik 0 durasi. Play. Nah, itu lebih dinamis ya. Oke. Selain itu, saya juga sudah menyediakan bagaimana cara membuat teks berputar. Ini lebih menarik lagi. Karena, teks yang berputar bisa membuat penonton Anda pusat. Oke, link-nya di bawah. анс leh, Bye. Baik. Yeah.